Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam rangka melanjutkan Penyampaian materi Tentang kamus kecil Al-Quran Homonim kata Secara alfabetis Kali ini kita telah sampai Ke bagian yang ke-20 Dengan huruf Kaf Kosa kata pertama pada huruf ini Yaitu ada Kata Kana Kata Kana Di dalam Al-Quran Memiliki tujuh makna Yang pertama Harus atau Mesti Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran Surah yang ketiga Ayat 79 Allah SWT berfirman Tidak seharusnya Bagi seseorang manusia Yang Allah berikan Kepadanya Al-Qitab Hikmah Dan Kenabian Lalu dia berkata Kepada manusia Hendaklah Kamu menjadi penyembah Penyembahku Bukan penyembah Allah Kemudian Quran Surah Ali Imran Kemudian Quran Surah An-Nisa Surah yang keempat Ayat 92 Allah SWT berfirman Dan Tidak semestinya Bagi seorang mu'min Membunuh Seorang mu'min yang lain Kecuali karena Tersalah Atau tidak sengaja Kemudian Quran Surah An-Nur Surah yang ke-24 Ayat 16 Allah SWT berfirman Sekali-kali Tidaklah seharusnya Bagi kita Memperkatakan Ini Yang kedua Kata kana Terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab Surah yang ke-33 Ayat 27 Yang Kana disini Untuk Sekadar Kata penghubung Dan tambahan Dalam kalimat Allah SWT berfirman Dan adalah Allah Maha Kuasa Terhadap segala sesuatu Kemudian Lihat juga Quran Surah Al-Ahd Quran Surah An-Nisa Surah yang ke-4 Ayat 17 Allah SWT berfirman Dan adalah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana Kemudian Quran Surah An-Nisa Ayat 134 Allah SWT berfirman Dan adalah Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Kemudian Quran Surah An-Nisa Ayat 100 Allah SWT berfirman Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Kemudian Quran Surah Nuh Surah yang ke-70 Ayat 10 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun Kata Kanah Yang Artinya Menjadi Adalah Kedudukannya Hanya Sekadar Kata Penghubung Dalam Kalimat Kemudian Yang Ketiga Kanah Artinya Dia Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Maryam Surah yang ke-19 Ayat 29 Allah SWT berfirman Mereka Berkata Bagaimana Kami Akan Berbicara Dengan Dia Anak Kecil Yang Masih Di Dalam Ayunan Yang Keempat Mempunyai Arti Juga Merupakan Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Maryam Surah yang ke-19 Ayat 54 Allah SWT Berfirman Dan Menceritakan Hai Muhammad Kepada Mereka Kisah Ismail Yang tersebut Di Dalam Al-Quran Sesungguhnya Ia Adalah Seorang Yang Benar Janjinya Dan Dia Juga Merupakan Seorang Rasul Dan Nabi Yang kelima Kanah Artinya Menjadi Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah yang kedua Ayat 34 Allah SWT Berfirman Dan Dan Ingatlah Ketika kami Berfirman Kepada Para Malaikat Sujudlah Kamu Kepada Adam Maka Sujudlah Mereka Kecuali Iblis Ia Enggan Dan Takabur Dan Jadilah Ia Termasuk Golongan Orang-orang Yang Kafir Kemudian Lihat Pula Quran Surah Al-Muzammil Surah Yang Ketiga Surah Yang Ketujuh Tiga Ayat Empa Belas Allah SWT Berfirman Dan Menjadilah Gunung-gunung Itu Tumpukan Tumpukan Pasir Yang Berterbangan Kemudian Quran Surah An-Nabah Surah Yang Ketujuh Lapan Ayat Sembilas Allah SWT Berfirman Dan Dibukalah Langit Maka Jadilah Ia Beberapa Pintu Dan Dijalankan Gunung-gunung Maka Jadilah Ia Fatah Morgana Yang Kenam Kana Artinya Datang Sebagai Mana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 280 Allah SWT Berfirman Dan Jika Orang Yang Berhutang Itu Datang Dalam Kesukaran Maka Berilah Tangguh Sampai Dia Berkelapangan Yang Ketujuh Katakana Artinya Ada Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Tawbah Surah Yang Kesembilan Ayat 114 Allah SWT Berfirman Dan Tidaklah Ada Permohanan Ampun Dari Ibrahim Kepada Allah Untuk Bapaknya Melainkan Kemudian Lihat Pula Quran Surah Sabah Surah Yang 34 Ayat 21 Allah SWT Berfirman Dan Tidaklah Ada Kekuasaan Iblis Terhadap Mereka Secara Ringkas Kami Keparkan Kembali Bahwa Kata Kana Dalam Al-Quran Mempunyai Tujuh Makna Yang Pertama Kana Artinya Harus Atau Mesti Yang Kedua Kana Artinya Kana Untuk Sekedar Kata Penghubung Dan Tambahan Dalam Kalimat Yang Ketiga Kana Artinya Dia Dia Kemudian Empat Kana Artinya Juga Merupakan Kemudian Yang Kelima Kana Artinya Menjadi Kemudian Yang Kenam Kana Artinya Datang Yang Ketujuh Kana Artinya Ada Selanjutnya Ada Kata Kabir Yang Memiliki Enam Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kabir Artinya Keras Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Isra Surah Yang Ketujuh Belas Ayat 60 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Pohon Kayu Yang Terkutuk Dalam Al-Quran Dan Kami Menakuti Mereka Tetapi Yang Demikian Itu Hanyalah Menambah Besar Kedurhakaan Mereka Kemudian Quran Surah Al-Furqan Surah Yang 25 Ayat 19 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Maka Sesungguhnya Mereka Yang Disembah Itu Telah Mendustakan Kamu Tentang Apa Yang Kamu Katakan Maka Kamu Tidak Akan Dapat Menolak Azab Dan Tidak Pula Menolong Dirimu Dan Barang Siapa Diantara Kamu Yang Berbuat Zalim Miscaya Kami Rasakan Kepadanya Azab Yang Besar Selanjutnya Quran Surah Al-Furqan Surah Yang 25 Ayat 52 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Berjihadlah Terhadap Mereka Dengan Al-Quran Dengan Jihad Yang Besar Kata Kabir Atau Besar Juga Banyak Terdapat Dalam Kata Kabir Atau Besar Pada Ayat Ayat Ini Mempunyai Arti Keras Kemudian Yang Yang Kedua Kata Kabir Maknanya Lanjut Usia Sebagai Yang Disebutkan Dalam Quran Surah Yusuf Surah Yang 12 Ayat 78 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mereka Berkata Wahai Al-Asis Sesungguhnya Ia Mempunyai Ayah Yang Sudah Lanjut Usianya Lihat Pula Quran Surah Al-Qasos Surah Yang 28 Ayat 23 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kedua Wanita Itu Menjawab Kami Tidak Dapat Meminumkan Ternak Kami Sebelum Pengembala Pengembala Itu Memulangkan Ternak Sedangkan Bapak Kami Adalah Orang Tua Yang Telah Lanjut Umurnya Yang Ketiga Kabir Bermakna Terbesar Dari Segi Ilmu Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Yusuf Surah Yang Ke 12 Ayat 80 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Maka Takkala Mereka Berputus Asa Daripada Putusan Yusuf Mereka Menyendiri Sambil Berunding Dengan Berbisik Berkatalah Yang Terbesar Diantara Mereka Terbesar Segi Ilmu Bukan Dari Segi Usia Kemudian Lihat Pula Quran Surat Toha Surah Yang Ke 20 Ayat 71 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Berkata Firaun Apakah Kamu Telah Beriman Kepadanya Musa Sebelum Aku Memberi Isin Kepadamu Sekalian Sesungguhnya Ia Adalah Sesepuh Mu Yakni Sesepuh Dari Segi Ilmu Sihir Bukan Dari Segi Usia Selain Itu Makna Kabir Yang Serupa Terdapat Dalam Quran Surah Ash-Shu'ara Ayat 49 Yang Keempat Kabir Artinya Banyak Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 282 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Janganlah Kamu Jemuh Menulis Utang Itu Baik Kecil Maupun Besar Sampai Batas Waktu Membayarnya Ya Ini Baik Sedikit Maupun Banyak Kemudian Lihat Pula Quran Surah At-Tawbah Surah Yang Ke 19 Ayat 121 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Mereka Tiada Menafkah Suatu Nafkah Yang Kecil Dan Tidak Pula Yang Besar Yang Tidak Menafkah Suatu Nafkah Yang Sedikit Dan Tidak Pula Yang Banyak Yang Kedua Artinya Mulia Atau Agung Sebaga Mana Disebutkan Dalam Quran Surah An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 34 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar Kemudian Quran Surah Ar-Ra'du Surah Yang Ke 13 Ayat 9 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ia Mengetahui Semua Yang Goib Dan Yang Nampak Yang Maha Besar Lagi Maha Tinggi Yakni Maha Mulia Atau Maha Agung Kemudian Kata Kabir Artinya Panjang Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Mul Surah Yang Ke 67 Ayat 9 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Maka Kami Mendustakannya Dan Kami Katakan Allah Tidak Menurunkan Sesuatu Pun Kamu Tidak Lain Hanyalah Di Dalam Kesesatan Yang Besar Yakni Kesesatan Yang Panjang Secara Garis Besar Kami Peparkan Kembali Bahwasannya Kata Kabir Memiliki Enam Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kabir Artinya Keras Yang Kedua Kabir Artinya Lanjut Usia Yang Ketiga Kabir Artinya Terbesar Dari Segi Ilmu Yang Keempat Kabir Artinya Banyak Yang Kelima Kabir Artinya Mulia Atau Agung Yang Keenam Kabir Artinya Panjang Kosa Kata Berikutnya Yaitu Kata Kitab Kata Kitab Mempunyai Lima Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kitab Artinya Lauh Mahfuz Makna Ini Dinyatakan Dalam Quran Surah Al-Ahzab Surah Yang Ke 33 Ayat 6 Allah Berfirman Adalah Yang Demikian Itu Telah Tertera Di Dalam Kitab Maksudnya Di Lauh Al-Mahfud Yang Kedua Kitab Artinya Pewajiban Sebagai 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 Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 183 Allah Subhanahu Al-Baqarah Berfirman Diwajibkan Atas Kamu Kisos Berkenaan Dengan Orang Yang Dibunuh Lihat Pula Quran Surah An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 103 Allah Subhanahu Berfirman Sesungguhnya Salat Itu Adalah Kewajiban Atau Fardu Yang Ditentukan Waktunya Atas Orang Yang Beriman Kemudian Perhatikan Juga Quran Surah An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 77 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Setelah Diwajibkan Kepada Mereka Berperang Makna Ini Masih Bisa Kita Temui Dalam Berbagai Ayat Dalam Al-Quran Kemudian Yang Ketiga Artinya Penetapan Takdir Sebagai Mana Disebutkan Dalam Quran Surah Ali Imran Surah Yang Ketiga Ayat 54 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Niscaya Orang Orang Yang Telah Ditakdirkan Akan Mati Terbunuh Itu Keluar Juga Ketempat Mereka Terbunuh Kemudian Quran Surah At-Tawbah Surah Yang Kesembilan Ayat 51 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Sekali-kali Tidak Akan Menimpa Kami Melainkan Apa Yang Telah Ditetapkan Allah Untuk Kami Kemudian Kemudian Lihat Pula Quran Surah Al-Mujadalah Surah Yang Ke 58 Ayat 21 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Allah Telah Menetapkan Aku Dan Rasul Rasulku Pasti Menang Yang Ke Empat Kata Kitab Artinya Menjadikan Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Imran Surah Yang Ketiga Ayat 53 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Karena Itu Jadikanlah Kami Bersama Orang Orang Yang Menjadi Saksi Tentang Keesahan Allah Kemudian Quran Surah Al-A'arab Surah Yang Ketujuh Ayat 156 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Maka Akan Aku Jadikan Rahmatku Untuk Orang Orang Yang Bertakwa Kemudian Quran Surah Al-Mujadalah Surah Yang Ke 58 Ayat 22 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mereka Itulah Orang Orang Yang Telah Menjadikan Keimanan Tertanam Di Hati Mereka Kemudian Yang Kenan Kitab Artinya Perintah Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Ma'idah Surah Yang Kelima Ayat 21 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hai Kawanku Masuklah Ke Tanah Suci Palestina Yang Telah Diperintahkan Allah Bagimu Untuk Memasukinya Secara Ringkas Kami Sampaikan Kembali Bahwasannya Kata Kitab Mempunyai Lima Makna Dalam Al-Quran Yang Yang Pertama Artinya Law Mahfuz Yang Kedua Kitab Artinya Pewajiban Yang Ketiga Kitab Artinya Penetapan Takdir Yang Keempat Kitab Artinya Menjadikan Yang Kelima Kitab Artinya Perintah Kosa kata Selanjutnya Ada Kata Karroh Kata Karroh Dalam Al-Quran Memiliki Tiga Makna Yang Pertama Artinya Pemerintahan Atau Kekuasaan Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Isra Surah Yang Ketujuh Belas Ayat Enam Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kemudian Kami Berikan Kepadamu Pemerintahan Atas Mereka Kemudian Kami Berikan Kepadamu Lagi Pemerintahan Atas Mereka Yang Kedua Kata Karroh Artinya Kembali Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah As-Syu'ar Surah Yang 26 Ayat 102 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Maka Sekiranya Kita dapat Kembali Sekali Lagi Ke Dunia Niscaya Kami Menjadi Orang Yang Beriman Lihat Pula Quran Surah Az-Zumar Surah Yang 39 Ayat 58 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Atau Supaya Jangan Ada Yang Berkata Ketika Ia Melihat Azab Kalau Sekiranya Aku Dapat Kembali Ke Dunia Lihat Pula Quran Surah An-Nasiat Surah Yang 79 Ayat 12 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Mereka Berkata Kalau Demikian Itu Adalah Suatu Pengembalian Yang Merugikan Kemudian Kata Karroh Artinya Satu Kali Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Mulk Surah Yang 67 Ayat 4 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kemudian Pandanglah Sekali Lagi Secara Ringkas Kami Paparkan Kembali Bahwa Karroh Di Dalam Al-Quran Memiliki Tiga Makna Yang Pertama Artinya Pemerintahan Atau Kekuasaan Yang Kedua Artinya Kembali Yang Ketiga Artinya Satu Kali Selanjutnya Terdapat Kata Karim Di Dalam Al-Quran Yang Mempunyai Tujuh Makna Makna Yang Pertama Karim Artinya Agung Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah An-Namal Surah Yang 27 Ayat 40 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dan Barang Siapa Yang Bersyukur Maka Sesungguhnya Dia Bersyukur Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri Dan Barang Siapa Yang Ingkar Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Lagi Maha Agung Kemudian Perhatikan Juga Quran Surah Al-Wati'ah Surah Yang 56 Ayat 77 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Al-Quran Ini Adalah Bacaan Yang Sangat Agung Kemudian Quran Surah Al-Infitar Surah Yang 82 Ayat 66 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Apakah Yang Telah Memperdayakan Kamu Berbuat Durhaka Terhadap Tuhanmu Yang Maha Agung Kemudian Yang Kedua Kata Karim Artinya Mulia Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Ad-Dukhan Surah Yang Ke 44 Ayat 17 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Sebelum Mereka Telah Kami Uji Kaum Fir'aun Dan Telah Datang Kepada Mereka Seorang Rasul Yang Mulia Yaitu Nabi Musa Al-Islam Selanjutnya Lihat Pula Quran Surah At-Takwir Surah Yang Ke 81 Ayat 19 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Al-Quran Itu Benar-benar Firman Firman Allah Yang Dibawa Oleh Utusan Yang Mulia Yaitu Jibril Yang Ketiga Karim Artinya Besar Sebagai Mana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Mu'minun Surah Yang 23 Ayat 116 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang Sebenarnya Tidak Ada Tuhan Selain Dia Tuhan Yang Mempunyai Arash Yang Besar Yang Keempat Kata Karim Artinya Yang Berbakti Pada Tugas Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Abasa Surah Yang Kelapan Puluh Ayat 15 Dan 16 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Di Tangan Para Penulis Malaikat Yang Mulia Lagi Berbakti Perhatikan Juga Quran Surah Al-Infitar Surah Yang 82 Ayat 10 Sampai 11 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Padahal Sesungguhnya Bagi Kamu Ada Malaikat Malaikat Yang Mengawasi Pekerjaanmu Yang Berbakti Dan Mencatat Pekerjaan Pekerjaanmu Itu Yang Kelima Kata Karim Artinya Yang Diecek Sebagai Mulia Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Ad-Dukhan Surah Yang Ke 44 Ayat 49 Allah Allah Berfirman Rasakanlah Sesungguhnya Kamu Orang Yang Perkasa Lagi Mulia Kata Perkasa Dan Mulia Dalam Ayat Ini Hanya Sekadar Ecekan Saja Kemudian Yang Kelima Kata Karim Artinya Baik Sebagai Mana Disebutkan Dalam Quran Surah Nisa Surah Yang Ke 4 Ayat 31 Allah Berfirman Dan Kami Masukkan Kamu Ketempat Yang Mulia Atau Surga Yang Tempat Yang Baik Kemudian Lihat Pula Quran Surah Al-Isra Surah Yang Ke 17 Ayat 23 Allah Subhan Berfirman Dan Ucapkanlah Kepada Mereka Perkataan Yang Mulia Yang Perkataan Yang Baik Lihat Pula Quran Surah Surah Yang Ke 26 Ayat 7 Allah Subhan Wata Berfirman Dan Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Bumi Berapakah Banyaknya Kami Tumbuhkan Di Bumi Itu Pelbagai Macam Tumbuh Tumbuhan Yang Baik Yang Ketujuh Karim Artinya Banyak Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Anfal Surah Yang Kedelapan Ayat 4 Allah Berfirman Mereka Akan Memperoleh Beberapa Derajat Ketinggian Di Sisi Tuhannya Dan Ampunan Serta Rezki Yang Mulia Yang Rezki Yang Melimpah Secara Garis Besar Kami Paparkan Kembali Bahwasannya Kata Karim Dalam Al-Quran Memiliki 7 Makna Yang Pertama Artinya Agung Yang Yang Kedua Artinya Mulia Yang Ketiga Artinya Besar Yang Keempat Artinya Yang Berbakti Pada Tugas Kemudian Yang Kelima Artinya Yang Diecek Sebagai Mulia Yang Keenam Karim Artinya Baik Dan Yang Ketujuh Karim Artinya Banyak Selanjutnya Terdapat Kata Kufur Yang Mempunyai Lima Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kufur Artinya Menentang Sebagaimana Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 6 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Kafir Sama Saja Bagi Mereka Kamu Beri Peringatan Atau Tidak Kamu Beri Peringatan Mereka Tidak Juga Akan Beriman Yang Orang-orang Yang Menentang Keesan Allah Yang Kedua Kata Kufur Kata Kufur Artinya Kafir Atau Tidak Beriman Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Hajj Surah Yang Ke-22 Ayat 25 Allah Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang Kafir Dan Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Yakni Tidak Beriman Terhadap Tauhid Lihat Pula Quran Surah Muhammad Surah Yang Ke-47 Ayat 1 Allah Berfirman Orang-orang Yang Kafir Dan Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Yang Ketiga Kata Kufur Artinya Inkar Atau Tidak Mengakuinya Sebagaimana Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 89 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Maka Setelah Datang Kepada Mereka Apa Yang Telah Mereka Ketahui Mereka Lalu Inkar Kepadanya Kemudian Lihat Quran Surah Al-Imran Surah Yang Ketiga Ayat 97 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Mengerjakan Haji Adalah Kewajiban Manusia Terhadap Allah Yaitu Bagi Orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan Ke Baitullah Barang Siapa Mengingkari Kewajiban Haji Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya Atau Tidak Memerlukan Sesuatu Dari Semesta Alam Yakni Barang Siapa Diantara Ahlu Kitab Dan Kaum Beriman Menolak Pergi Haji Mengingkari Kewajiban Haji Dan Menentangnya Maka Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kaya Dan Tidak Membutuhkan Sesuatu Dari Semesta Alam Kemudian Yang Keempat Artinya Tidak Bersyukur Atau Ingkar Terhadap Nekmat Sebagaimana Terdapat Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 152 Allah Subhanahu Atala Berfirman Karena Itu Ingatlah Kamu Kepadaku Niscaya Aku Ingat Pula Kepadamu Dan Bersyukurlah Kepadaku Dan Janganlah Kamu Mengingkari Nekmatku Yakni Janganlah Kamu Tidak Mensyukuri Nekmatku Kemudian Lihat Pula Quran Surah Al-Syu'ara Surah Yang 26 Ayat 19 Allah Subhanahu Atala Berfirman Dan Kamu Telah Berbuat Suatu Perbuatan Yang Telah Kamu Lakukan Itu Dan Kamu Termasuk Golongan Orang-orang Yang Kafir Yaitu Tergolong Orang-orang Tidak Bersyukur Terhadap Nekmat Allah Kemudian Quran Surah An-Namal Surah Yang 27 Ayat 40 Allah Subhanahu Atala Berfirman Untuk Mencoba Aku Apakah Aku Bersyukur Atau Mengingkari Akan Nekmatnya Kemudian Quran Surah Luqman Surah Yang 31 Ayat 12 Allah Subhanahu Atala Berfirman Dan Barang Barang Siapa Yang Bersyukur Kepada Allah Maka Sesungguhnya Ia Bersyukur Untuk Dirinya Sendiri Dan Barang Siapa Yang Tidak Bersyukur Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Yang Kelima Artinya Tidak Membenarkan Atau Berlepas Diri Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Surah Ibrahim Surah Yang 14 Ayat 22 Allah Subhanahu Atala Berfirman Sesungguhnya Aku Tidak Membenarkan Perkataan Mempersekutukan Aku Dengan Allah Sejak Dahulu Lihat Pula Quran Surah Al-Ankabur Surah Yang Ke 29 Ayat 25 Allah Subhanahu Atala Berfirman Di Hari Kiamat Sebahagian Kamu Berlepas Diri Terhadap Sebahagian Yang Lain Secara Ringkas Dapat Kami Peparkan Kembali Bahwasannya Kata Kufur Mempunyai Lima Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kufur Artinya Menentang Yang Kedua Kufur Artinya Kafir Atau Tidak Beriman Yang Ketiga Kufur Artinya Ingkar Atau Tidak Mengakuinya Yang Keempat Kufur Artinya Tidak Bersyukur Atau Ingkar Terhadap Ni'mat Yang Kelima Kufur Artinya Tidak Membenarkan Atau Berlepas Diri Selanjutnya Ada Kata Kalam Kata Kalam Dalam Al-Quran Memiliki Tiga Ma'anda Yang Pertama Artinya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Perantara Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 164 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Allah Telah Berbicara Langsung Kepada Musa Kemudian Quran Surah Al-Araf Surah Yang Ketujuh Ayat 143 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Tadkala Musa Datang Untuk Munajat Dengan Kami Pada Waktu Yang Telah Kami Tentukan Dan Tuhan Telah Berfirman Langsung Kepadanya Yang Kedua Kata Kalam Artinya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Jibril Sebaga Mana Disebutkan Dalam Quran Surah At-Tawbah Surah Yang Kesembilan Ayat 6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Jika Seorang Di antara Orang-orang Musyrikin Itu Meminta Perlindungan Kepadamu Maka Lindungilah Ia Supaya Sempat Mendengar Firman Allah Yang Al-Quran Yang Diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Melalui Jibril Aleyhis Kemudian Perhatikan Pula Quran Surah Al-Fat Surah Yang Ke 48 Ayat 15 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mereka Hendak Mengubah Firman Allah Yakni Al-Quran Kemudian Yang Ketiga Artinya Perkataan Makhlub Sebaga Mana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Imran Surah Yang Ketiga Ayat 46 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Dia Berbicara Dengan Manusia Dalam Buwayan Dan Ketika Sudah Dewasa Yani Isa Al-Islam Yang Berbicara Perhatikan Pula Quran Surah Al-Ma'idah Surah Yang Kelima Ayat 110 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Waktu Aku Menguatkan Kamu Dengan Ruhul Kudus Kamu Dapat Berbicara Dengan Manusia Pada Waktu Masih Dalam Buwayan Dan Sesudah Dewasa Secara Ringkas Kami Paparkan Kembali Bahwasannya Kata Kalam Memiliki Tiga Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kalam Artinya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Perantara Yang Kedua Kalam Artinya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Jibril Dan Yang Ketiga Kalam Artinya Perkataan Makhluk Selanjutnya Terdapat Kata Kalimah Yang Memiliki Dua Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Kalimah Artinya Kalam Atau Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 171 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Mariam Adalah Utusan Allah Dan Yang Diciptakan Dengan Kalimatnya Yang Disampaikannya Kepada Mariam Yakni Kalam Atau Firman Allah Kemudian Lihat Pula Quran Surah At-Tawbah Surah Yang Kesembilan Ayat 40 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Al-Quran Menjadikan Orang-orang Kafir Itulah Yang Rendah Dan Kalimat Allah Itulah Yang Tinggi Kemudian Yang Kedua Artinya Janji Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Az-Sumar Surah Yang Ketiga Puluh Sembilan Ayat 71 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mereka Menjawab Benar Tetapi Telah Pasti Berlaku Janji Azab Terhadap Orang-orang Yang Kafir Lihat Pula Quran Surah Ash-Syura Surah Yang Ke 42 Ayat 14 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kalau Tidaklah Karena Sesuatu Janji Janji Yang Telah Ada Dari Tuhan Dahulunya Untuk Menangguhkan Asab Sampai Kepada Waktu Yang Ditentukan Kemudian Lihat juga Quran Surah Ash-Syura Ayat 20 Allah Allah Berfirman Sekiranya Tak Ada Janji Yang Menentukan Dari Allah Tentulah Mereka Telah Dibinasakan Secara ringkas Kami Peparkan Kembali Bahwasannya Kata Kalimah Dalam Al-Quran Memiliki Dua Makna Yang Pertama Artinya Kalam Atau Firman Allah Dan Yang Kedua Artinya Janji Semoga Bermanfaat Para Sobat Al-Hakut TV Semuanya Pemberian Materi Kamus Kecil Al-Quran Komunim Kata Secara Alfabetis Pada Bagian Yang Kedua Puluh Huruf Kaf Lebih Kurannya Mohon Dimaafkan Bilai Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq 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 Terima kasih.